Kalo pas lagi berenang, begitu saya loncat... Biuh, lain ke tempat semua! Saatnya ya? Saat langsung keplok! Bisa meriahin. Gaya. Cotokkan, cotokkan. Kalau kayak mungat tuh, enak dulu. Kembalik lagi di Kombo TV dalam segmen... Kombo Talk, cana tanya, bercana sambil bertanya. Terima kasih. Seperti biasa... Seperti biasa ya, kita dah. Hari ini kita kedatangan sebuah band... Pasti musisi i-band mah sebenernya. Masih dari Ciamis juga. Ciamis sebelah barat lah mungkin. Atau utara? Barat ya? Barat ya, Ciamis sebelah barat. Yang pasti masih rekan-rekan kita juga, karena kita masih satu Ciamis harus saling support pastinya. Pasti. Langsung aja kita sebut, welcome to Crestiga. Luar biasa tuh, Tuhan. Penontonnya yang sangat banyak ini. Seti juta. Wih, wuh. Seru tak. Kitu rame. Yersep. Apa kabar Crestiga? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Boleh mic-nya silahkan. Sok kusawe. Baiknya Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin ini pertemuan pertamanya. Pertemuan pertama? Pertemuan pertama sama Crestiga. Dan akhirnya Alhamdulillah bisa ketemu langsung di Kombo TV pastinya. Kombo TV. Tepuk tangan dulu buat Kombo TV. Mantap. Ah gitu. Keprok lah dia ragu-ragu gitu. Aduh. Baik, kabar baiknya. Baik. Saya mau nanya dulu ini deh. Kesibukan dulu sekarang lagi pada ngapain nih? Kesibukan. Pribadi boleh. Pribadi. Kalau saya ada usaha paling sama. Apa namanya? Ya kecil-kecilan lah. Kalau selain usaha ya. Proyekan sama Crestiga paling gitu. Pastinya ya Crestiga tetap jalan. Sekarang kita breakdown dulu dari awal ya. Oh iya. Dari awal terbentuk sampai mungkin sekarang. Nah saya mau tanya dulu. Crestiga tuh sebenernya terbentuknya kapan terus dimana gitu? Boleh diceritain aja dari awal gitu. Crestiga terbentuknya kita sebenernya satu daerah. Satu kampung. Oh satu kampung. Satu kampung di Cimari. Cepatnya di Cimari. Salam buat orang-orang Cimari. Salam Cimari. Oke. Kudu subscribe. Pokoknya orang cuara nontonnya. Support. Gitu. Di Cimari kebetulan kita sih. Berbeda band. Berbeda-beda band. Berbeda-beda band. Asalnya berbeda-beda band. Tapi rata-rata di jams begitu. Termasuk saya dulu. Asalnya berbeda-beda band. Kumpul. Nyambung. Jadi. Dan kebetulan waktu itu ada audisi di salah satu program musik dari pihak sponsor ternama di Indonesia. Oh iya iya. Dan seseorang yang menyatukan kita itu namanya Pak Riki. Oh iya iya. Beliau mencoba menyatukan kita dari tiga band yang berbeda. Untuk disatukan menjadi satu band. Ya. Saya kebetulan satu band sama Faye. Tadinya. Tadinya. Oh iya iya. Restu satu band sama Riki. Ya. Oh drummer. Dan Opik punya band sendiri. Dan yang terakhir masuk baru satu tahunan lebih keyboardist kita Denny. Oh iya. Proses seperti itu. Waktu itu emang buat kebutuhan ikutan audisi jazz ya. Jazz yang diluar dari genre kita semua. Nah ini menarik. Ini gak ada yang punya genre jazz itu gak ada. Oh iya. Gak ada. Makanya suatu PR besar yang buat kita menjadi tantangan yang emang sangat-sangat menantang lah. Iya. Tantangan besar. Ya Alhamdulillah. Sampai sekarang. Dari awal terbentuknya dari 3 Februari 2018 sampai sekarang kita masih bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi kita lebih disatukan lagi lebih ke keluarga. Ya betul. Karena itu yang paling penting juga sebenernya. Iya. Cuma nge-band doang tapi maksudnya kita harus punya ikatan keluarga juga. Iya. Berarti nah ini menarik. Tadi saya menggaris bawahi. Awalnya disatukan untuk sebuah proyek mengikuti audisi jazz. Audisi. Nafas. Oh jazz for ya. Oh event itu. Berarti akhirnya waktu itu sempat ikut ya. Ikuti apa? Event itu. Audisi ikut. Terus masuk sepuluh besar ya kita ya. Bawain lagu apa tuh waktu itu? Bawain lagu slang. Slang terlalu manis tapi. Tapi di versi. Versi. Oh. Nanti adnarek di jazz. Nanti adnarek di jazz. Oh iya. Tapi ayah lah kayak bisa lihat di cuplikannya di Youtube. Oh sih boleh boleh boleh. Menarik ya. Jadi justru ini disatukan sama seseorang gitu ya. Iya disatukan sama seseorang. Boleh tau gak? Maksudnya seorang itu sekarang apakah masih jadi apa istilahnya? Berperan juga di Crash 3 sekarang? Yang menyatukan tersebut itu? Sangat. Sangat ya? Masih sangat berperan sampai sekarang. Jadi manajer ya kalau gak salah ya? Manajer sekaligus produser juga. Luar biasa. Termasuk kita udah nganggap beliau itu jadi orang tua kita. Iya. Luar biasa. Itu sih yang paling penting. Akhirnya. Ya pada dasarnya sih. Apa? Sorry. Pada dasarnya di band Crash 3 sendiri memang kekeluargaan lah gitu. Iya. Jadi bukan sekedar band gitu. Iya betul. Jadi memang keluarga gitu. Meskipun kita ada gonta-ganti atau misalkan ada permasalahan apa. Yang diutamakan itu memang balik lagi kita itu keluarga gitu. Iya betul. Jadi memang itu sih yang benar-benar bisa bikin kita tetap bersatu gitu. Iya. Berarti mungkin kalau dihitung total udah sekitar 4 tahun ya? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun dari 2018. Pernah bongkar pasang personil mungkin? Pernah. Saya juga pernah resign. Ini pernah resign. Oh. Ini drama-drama mulai. Terbuka ya. Pernah resign. Terus kita coba nyari vokalis. Sampai 3 vokalisnya tuh. Gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Akhirnya. Ya mungkin rezekinya dia dan rezekinya kita juga. Iya. Iya. Di Olo lah. Iya. Maksudnya di Olo gitu kan. Sebentar. Saya mau ngerucut dulu. Resign kunawon tah. Coba. Iya. Biasalah. Kalau. Balik lagi. Suara butao itu. Ya. Hahaha. Permasalahan-permasalahan karakter lah. Oh. Karakter. Terus. Perbedaan pendapat mungkin. Perbedaan pendapat. Sama lebih ke manajemen waktu sih. Oh. Jadi antara bagi-bagi waktu musik gitu ya. Antara dengan kesibukan masing-masing. Jadi. Terbentur. Terbentur. Kebutuhan dapur. Hahaha. Benar. Benar. Ya. Realitanya memang gitu. Benar-benar. Serius. Hahaha. Tapi. Sebenarnya. Kalau secara prosesnya berarti. Prosesnya berapa orang? Kris tiga. Enam. Semuanya enam berarti ya. Ehm. Cuman sekarang gak infram semua karena. Yang satu lagi di Thailand. Yang satu lagi. Iya. Gak ada yang. Ada sebenarnya cuman karena. Ada. Nanti next bisa semuanya. Karena. Kalau sudah tempat ini lebih luas lagi. Ya. Seperti itu. Ehm. Berarti emang. Pernah ada. Ada. Apa istilahnya. Ehm. Dari Ferry resign ya. Karena. Berbeda pendapatan lain-lain maksudnya. Disatukan lagi karena apa tuh? Ya. Setelah. Bermeditasi. Hahaha. Tak pahala gitu. Dan. Sulat ikhtih haro. Oh iya. Ternyata memang. Susah ya kalau misalkan. Ehm. Bukan gimana-gimana ya. Ya. Maksudnya. Kalau kitanya suka. Sama musik. Sudah. Hobi. Sudah. Memang. Mendarah daging sih ya. Istilahnya. Ya lah. Tapi kan namun resep musik gak bisa jeng batur oge. Kunawan balik deh kak kres tiga coba. Nah. Ya. Memang. Ya bisa disebut second home lah. The second home. Oh iya. Jadi memang. Ehm. Istilahnya udah. Satu daerah tuh dari. Dari. Salembur lah ya. Salembur gitu. Istilah anak memang. Inilah mungkin saatnya untuk bisa mengangkat. Apa namanya. Mengangkat daerah kita sendiri. Ya betul. Terus. Berjuang bersama-sama gitu. Akan lebih indah kayaknya gitu. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Berarti selama break di kres tiga. Sempet bikin proyek musik lain apa gimana? Pernah gak? Justru. Sama sekali pakum. Ya. Karena mungkin. Ya itu tadi. Berawal dari. Permasalahan yang dulu-dulu ya mungkin ego atau gimana gitu. Dan kesibukan. Yang tadi itu. Isi butung. Jadi ya lebih fokus ke. Kesibukan sendiri lah. Ya. Untuk. Menapkahi anak dan istri. Ya. Betul. Betul. Ya. Jadi. Kesini kesini. Udah bisa. Mulai. Apa namanya. Bisa membagi waktu lah gitu. Ya. Dari teman-teman juga udah pada. Bisa lebih mengerti lah gitu ya. Betul. Jadi. Semakin kesini sih. Semakin kayaknya memang. Kres tiga nih kayaknya. Bisa jadi sesuatu gitu. Amin. Tapi. Dari. Saya pribadi sih. Bukan masalah. Jadi atau enggaknya ya. Ya. Lebih ke. Apa ya. Definisi sukses di kres tiga. Menurut saya ya. Ya. Lebih ke. Berkumpul. Sampai saat ini. Terus. Mengalami. Pasang surut dan suka duka gitu lah. Ya. Dari sektor. Materi dan. Non material. Ya. Betul. Betul. Dari segala macam. Apa namanya. Halangan. Rintangan dan tantangan. Saya sih. Udah merasa. Sukses gitu. Ya. Betul. Artinya gak muluk-muluk lah. Ya gitu. Bisa bebarengan. Berkarya. Berkarya gitu. Betul. Itu sih. Kalau menurut saya. Definisi sukses di kres tiga gitu. Eh. By the way. Sorry. Lupa. Harusnya di awal. Tapi kenalin dulu. Di vokal ada siapa? Saya Peri. Biasa dipanggil Pay. Di posisi saya sebagai vokal. Vokal. Terus di bass ya? Bass. Saya Arya di bass. Arya di bass. Terus gitar? Saya Restu. Restu di gitar. Terus gitar satu lagi? Ada gitar satu. Topic. Dan di drum ada Ricky. Ada Ricky di drum. Satu lagi keyboard. Dan satu lagi keyboard ada Denny. Denny. Bernam ya. Sekarang. Pertanyaan berikut ya. Kenapa dikasih nama kres tiga? Dan siapa yang ngasih nama tuh? Kres tiga itu. Ada ya. Yang ngasih nama tuh di. Masih dari manajemen sih. Masih dari manajemen sih. Bukan dari personil sebelumnya sih. Namanya. Justru kebarat-baratannya. Nama awal. Nama awal apa tuh? Kalau boleh tau. Time Machine. Time Machine. Sebenernya sih kita tuh berangkat dari. Karang Taruna ya. Karang Taruna di desa gitu. Kerjasama sama salah satu brand. Dan. Produk. Produk rokok. Produk rokok lah gitu. Jadi dia itu. Ada program gitu. Untuk membina. Salah satu. Setiap. Apa namanya. Karang Taruna di desa gitu. Ya gitu tuh. Disitu awal ketemunya. Gitu. Ya jadi salah satu. Yang megang Karang Taruna itu. Gitu. Akhirnya. Sampai sekarang keterusan gitu. Akhirnya kasih nama kres tiga. Kres tiga. Awalnya bukan. Awalnya itu. Namanya Time Machine. Time Machine. Machine Waktu. Cuman agak kebarat-baratan kayaknya. Kalau apa maksudnya. Tahu gak sih. Kres tiga itu sebenernya maknanya apa gitu. Kres tiga ini nih yang lebih tepatnya nih. Nah coba coba. Arya coba. Sebenernya sih. Kres tiga itu harapan ya. Harapan. Kres itu kan kalau di. Apa ya. Tangga Neda. Tangga Neda kan naik. Ya betul. Naik setengah. Ya. Dan. Tiga itu. Awalnya emang kita dari tiga band berbeda. Oh. Cuman harapannya. Kres tiga itu. Naiknya tiga tahap sekaligus gitu. Oh. Ya ya ya. Benarik. 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 Ayang langsung wai gitu. Mendinat tangga. Aun batur mas sekali-sekali. Ya mateng. Teng gitu ya. Jika mau yobros aja gitu. Ngajeleng lah sebenernya. Ayang ngajeleng gitu tak. Tapi mungkin bisa dibilangnya proses berharap proses lebih cepat mungkin gitu ya. Ya itu sih. Tapi tetap dengan hasil yang memuaskan pastinya gitu ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan jadi terlaksana juga. Amin. Jadi doa lah yang pasti. Amin. Ya mulainya juga sih. Ngelihat dari master plan sendiri. Jadi ngerasa apa namanya ya. Seru gitu misalkan kalau misalkan di Ciamis. Kita istilahnya sering support. Iya betul. Apa namanya. Benar-benar skena musik Ciamis sendiri itu bisa. Apa namanya. Bangkit lagi ya. Bangkit lagi gitu. Itu seru sekali sih. Ya sebenernya bukan. Maksudnya. Entah itu master plan. Entah itu siapa. Kita sebenernya di Ciamis ya. Kita saling ini lah. Harusnya. Ya saling support sih. Yang pasti itu. Mau generinya apa. Mau generinya apa. Saya sih. Ya selalu support. Karena selama itu kita berkarya. Dan terus berkarya gitu. Siap. Pertanyaan berikutnya. Terakhir manggung kapan nih. Terakhir manggung. Kan pandemi nih. Sekarang udah hampir 2 tahun berarti. Sebelumnya berarti ya. Atau sudah. Pokoknya terakhir deh. Terakhirnya manggung. Satu kemarin. Main dimana tuh. Kemarin tuh di Banjar ya. Oh iya. Ya. Di salah satu kantor. Ya di salah satu brand rokok juga. Oh iya. Berarti masih jalan sama brand tersebut ya. Iya masih jalan. Alhamdulillah. Nah selama kurang lebih kan. Udah hampir 2 tahun ada kali ya. Hampir 2 tahun lah. Pandemi. Nah selama pandemi. Apakah emang jadwal manggung sangat berkurang. Bahkan gak ada. Atau emang. Tetap jalan nih. Gitu. Emang total. Total berhenti berarti. Total berhenti. Virtual-virtual manggung itu gak. Ada ya. Ada beberapa ya. Tapi emang. Ya musis itu salah satu yang terdampak sangat. Sangat besar lah ya. Pas pandemi. Kita ngerasain ini banget. Sangat besar. Nah kegiatan pas lagi pandemi selain manggung apa tuh? Lebih ke buat karya baru sih. Oh buat karya. Berarti kalau ngumpul mah sering ya tetep ya. Ya sering. Rutin. Itu penting sih. Itu kita jadwalin lah gitu. Biar. Biar pasti untuk meluangkan waktu. Memasangkan waktu dari. Waktu masing-masing. Dari teman-teman sendiri itu tiga kali. Iya. Satu minggu tiga kali. Oke kalau gitu. Selama Crash 3 terbentuk. Dan manggung-manggung-manggung. Saya mau tanya. Panggung paling berkesan. Dimana dan kapan tuh? Ayo coba. Panggung paling berkesan di. Di Desa Desa. Di Desa Desa Southout kayaknya. Oh itu dimana tuh? Itu di Banjar. Di Banjar. Itu Desa Desa Southout. Sama. Kebetulan. Kolaborasi sama Ivan Bagindas. Oh iya iya. Betul. Kolaborasi. Ngejem bareng ke Hatto gimana? Ngejem bareng sama Ivan. Ya betul. Salam buat Ivan. Salam buat Ivan. Support banget. Alhamdulillah. Terima kasih Ivan supportnya selama ini. Terus berikutnya. Nah sekarang ke agak sedikit pribadi sebenernya. Kegiatan masing-masing selain manggung mungkin. Maksudnya kalau cari uang buat keluarga mah itu mah udah pasti ya. Nah ada mungkin hal lain yang menarik apa gitu. Misalkan resep-ngusep belut gitu. Nah ini nih. Shopee gitu mah. Shopee gitu mah. Nah ayo motor nake keregusep belut. Ya. Punya yang. Ya hobi lain lah. Hobi lain mungkin. Selain musik itu. Paling kalau saya mah mancing. Mancing? Ya mancing cuma. Ketak kela. Ya mah serius ya nya. Ngabejaan gue katukang ngusip. Tukang ngusip mah mau maju-maju. Iya. Lomba aja di kejemur. Ya tak. Mau maju di kejemur. Slogan itu pasti. Bener. Bener. Hobi mancing berertinya? Hobi mancing. Seru tapi nya mancing ya? Seru lah. Apa ya. Repressing. Oh iya bener. Bener bener. Kalau Arya. Arya hobinya apa selain? Olahraga sih. Folly. Oh Folly. Atlet Folly nya? Kalau atlet mah engga sih. Folly. Sekarang aja lagi pendidikan usia yang under 15 gitu. Oh berarti nyari-nyari talent anubisa Folly gitu. Serius ya? Tapi paling semangat kalau udah ngelatih cewek. Iya. Iya mah. Bibit ya bibit ya dicurian. Iya. Kayak lah bibit main Folly apa bibit naon? Bibit Folly. Oh bibit Folly. Ayah bibit Folly mah bener-bener. Bibit Folly. Bibit Folly. Ajak-ajak aku. Iya. Bibit Folly. Ya bener. Tapi orang pernah nih ngalih sih. Ayo Folly dina Youtube. Anu punten-punten. Anu transgender Folly gitu. Oh iya. Ayah lucu. Resep-resep. Gukur nengenet kan ya. Tapi emang berti Aya itu T nya? Aya. Itu biasanya diundang satu tim itu kan ada. Biasanya kalau buat opening sebuah turnamen gitu kan. Itu diundang buat hiburannya. Oh jadi gay star Laibaratna yang. Emang ada di Tasik. Iya. Menarik itu. Pasnya mesti. Aw. Rame. Menarik-menarik. Serius. Terus. Barusan hobi lah ya. Sama mungkin kegiatan masing-masing juga udah ditanyain. Sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat. Kalau pertanyaan cepat berarti jawab lagi udah cepat ya. Satu orang satu pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ke Ferry dulu deh. Siap vokalis. Main band atau main Mobile Legends? Main band. Nah. Kita main Mobile Legends sekarang. Oh so. Cobaan kan faktor U nya. Jadi kan. Beda tuh dari segi. Lebih. Gesta setangkas dulu lah. Oh gitu. Gota skill lah. Gota skill lah. Jadi pasti. Beda lah. Sebenernama gamer sejati sih. Asik. Tapi. Gis L nya gitu. I know kan. Budak laleti gue kan. Istilahnya budak orang gue. Atau 7 tahun gitu. Gis. Beda lah. Pak. Top up. Oh iya. Iya. Pak top. Pertanyaan kedua. Buat Arya berarti. Nah iya. Hubungan aja ngolahraga. Berenang atau panjat tebing? So. Berenang. Berenang. Lain aja kan udah wasa. Berenang. Jadi gini nih. Berenang. Pas. Senengnya. Saya sih. Intinya seneng ngehibur ya. Kalau pas lagi berenang. Iya. Begitu saya loncat. Biuh. Saat ya. Saat langsung. Keplok. Berarti lebih berenang ya. Pajat tebing. Enggak. Sekarang. Restu. Lebih suka sate atau bakar ikan? Bakar ikan. Bakar ikan. Itu pertanyaan buat saya. Oh itu balik. Balik. Dilihat dari pastur tubuhnya. Bener. Tapi kenapa? Sate emang gak suka sama sekali? Suka. Cuma kalau ikan lebih ke sensasinya gitu. Wih. Karena nyambung juga sama mancing. Ya itu. Banyak ya sate diusep. Sate diusep. Susah. Nah buat temen-temen yang suka bakar ikan langsung aja datang ke Jorojoy. Ini dia tempatnya. Assalamualaikum. Hari ini kita mau kemana nih? Yuk mari ikutin kita. Nah akhirnya kita sudah sampai nih di tempat makan Sunda yang legend di Ciamis. Nama tempatnya bakar ikan Zorojoy yang bertempat di Jalan Panamun Bangun Sunda Ciamis. Pokasinya bisa dicari di maps ya. Bakar ikan Jorojoy ini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai pukul 8 malam. Menu andalan di sini tentu saja gurame bakar. Insyaallah dari ikan fresh. Selain gurame bakar, menu andalan di sini ada angan gunung gurame yang dimasak dengan banyak bumbu rempah. Untuk yang gak suka dibakar di sini juga bisa dong digoreng. Kayak ini nih, kres di mulut. Menu yang lain ada karedok, tutut, seafood juga ada loh. Udang bakar madu pedas dan cumi kecap pete. Nah untuk minuman ada kelapa orisinal dan lemon squash. Ini hanya sebagian dari menu yang kita pilih loh. Dan masih banyak yang lainnya. Soh buruan ditunggu kedatangannya ya. Oke itu dia sekali lagi buat temen-temen yang suka banget sama bakar ikan atau ayam goreng pun juga ada sebenernya. Datang aja langsung ke Jorojoy Resto dengan tempat yang sangat indah dan nyaman pastinya. Tepuk tangan lalu buat Jorojoy. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah ini balik lagi ke band. Kalau ngomongin Crash 3. Berarti kan setiap band ngambil tema atau genre ya. Nah untuk Crash 3 sendiri sebenernya genre musiknya apa nih? Kalau Crash 3 sendiri sih sebenernya nggak gimana ya? Lebih ke apa ya? Benang merahnya sih ke pop. Benang merahnya ke pop. Cuman kita tuh sebenernya masih nyari-nyari gitu. Apakah kita tuh pop alternatif? Oh iya. Atau pop progresif? Atau pop melayu gitu. Iya. Kita masih nyari-nyari karakter itu sebenernya sih. Berarti mungkin masih ada, masih bisa ada nanti ke depan perubahan konsep gitu kan? Iya. Maksudnya masih dalam pencarian gitu. Iya betul. Tapi maksudnya secara karya yang udah dibikin tuh arahnya lebih ke mana tuh? Lebih ke pop melayu. Pop melayu ya? Iya ke pop melayu sih. Oh iya iya. Kalau ngomongin pop melayu sebenernya saya suka flashback tahun-tahun sekitar 2007-2006 lah. Awal-awal pop melayu naik tuh kan? Iya. Saya juga sempet, sempet sempet ngikutin suka sama ya zaman itu masih 12. Iya 12. Kayak gitu gitu. Baginda. Sampai akhirnya warna musik di Indonesia pun ada warna baru yaitu pop melayu tersebut gitu ya. Iya. Nah sekarang berarti crash 3 lebih arahnya lebih ke situ mungkin. Lebih ke situ. Oh iya iya betul. Ya pasti tetap sukses. Amin. Amin. Terus pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi ngomongin pandemi juga udah hampir 2 tahun. Kira-kira kangen gak sih sama panggung gede gitu? Enggak banget pasti. Kangen banget ya. Karena maksudnya gini. Seperti tadi dibilang juga bahwa musik itu terdampak cukup serius ya pas pandemi. Cukup serius. Terakhir panggung paling gede dimana berarti? Panggung gede terakhir di Super Soccer. Super Soccer Euro Futsal. Super Soccer Euro Futsal. Sebelum pandemi berarti? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Jadi itu tuh event futsal sebenarnya. Tapi hampir di seluruh Jawa Barat itu ada perwakilan. Iya. Dan termasuk bandnya juga. Oh. Jadi yang di Sumedang ngirimin tim futsalnya berikut ngirimin tim bandnya juga. Berarti pas itu panggung cukup besar ya berarti event gede lah gitu ya? Cukup besar. Nah yang bikin kita itu mungkin salah satu panggung yang gak bakalan kita lupa. Karena waktu itu si panitia CEO-nya sendiri kan ngasih instruksi ke kita untuk bawain lagunya itu 5 lagu. Dan kita udah siapin sampai ke 8 lagu. Iya. Ternyata pas hari H kita manggung dadakan cuma satu lagu. Semua band. Semua band. Bawainnya cuma satu lagu. Ya disitu. Tadinya kecewa tadinya. Udah capek-capek nyapin 5-6 lagu gitu kan. Ternyata pas tenang aja honornya tetap. Disitu kembali ceria lagi. Jadi rewaste BTT pedasian honornya dikuranginya. Lain pedas mainan lagunya saat itu. Ayo pas di bejaan dengan salah lagu honornya Angger Kene. Wah. Semangat ya. Alhamdulillah itu gitu. Gak apa-apa. Sing sering-sing. Sing sering gue. Enjing gitu deh ya. Coba ya tadi panggungnya kan lapang futsalnya dihadap. Nah panggungnya itu dilurun pula lapang futsal. Jadi pas ke rumahnya itu. Ah. Sekuritanya itu takut ke tinggian. Makan pembiak langsung. Mau akan lagu. Mau akan lagu. Ajarak-ajarakan seetik gitu. Wah bener. Wah yucu temen. Makan menarik berertinya. Ini pertanyaan berikutnya cukup menarik. Lucu juga. Lain lucu sih sebenernya. Ayma coba weh jawab. Jujur tapinya. Apakah dari salah satu personil Crash 3 ada yang pernah main binary option? Pernah pernah pernah. Nah coba ceritain. Ya kan maksudnya. Ya ibu ketahuan weh. Ya kan. Kan rame lah gitu ya temen-temen. Dari mulut ke mulut gitu tuh. Ya ya. Membejaan. Ya 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 ya. Oke. Jaman-jaman non sih. Bisa disebut tuh. Boleh boleh suka ya. Binomo. Kan keras gitu. Binomo. Saya paling ya binomo sih. Penamaian binomo. Ya. Lo sebenarnya. Waktu itu. Tertarik karena. Karena apa? Coba ceritain besok. Ya. Tertarik sih. Dunia-dunia trading gitu. Tertarik. Trading. Saham gitu. Ya. Rada gaya lah gitu. Yang apal gitu. Panasaran. Aku masih. Kan istilahnya. Ayah. Ya tadi hanya. Bisa kan tadi. Dengan di Medsos. Wah si Etagen yang jadi benghar. Gitu kan. Akhirnya. Akhirnya ikutan lah gitu. Akhirnya ikutan. Gitu. Menang. Ya. Lebih banyak bisnis. Saham. Tapi kak ada lah. Mau ngomong-ngomong saham. Saham mana nih. Saham mana nih. Kasurupan. Mana saham. Ya gitu lah. Pernah. Sampai kak diulik-ulik kurang. Nah. Dina model. Anu di Youtube-Youtube. Tutorialnya. Terus trik-triknya. Kandol. Terus anu. Lalu anu naik teh. Bulis. Biris. Gitu tak. Aduh kurang tengah arti. Karena itu. Sop lah. Berarti cukup jeru OG nya. Sampai promosi dia kan. Oh. Kabar udah korena warna wargen. Oh. Tiap kumpul promosi. Tiap kumpul promosi. Untung kita gaguh pengaruh. Untuk arwah teh. Gitu. Jadi pernah lah. Pernah. Suku. Lama. Oge. Gitu nya. Tersesat. Oke. Gitu. Jadi. Lebih tertarik. Ke dunia. Artinya kan. Kalau hal-hal seperti itu kan. Berarti. Bisa dibilang. Karena perkembangan. Jaman digital juga ya. Jaman sekarang. Banyak banget orang yang. Punya pilihan untuk. Berbisnis di dunia digital. Iya oke kan. Kamari-kamari kan. Kopi. Ya. Gitu. Jadi kan. Orang lari ke gadget. Lari ke gadget. Soalnya kan. Work from home teh ya. Terbisa. Mobile kadhi to kadhi ya kan. Istilahnya terbisa. Menihangan. Cuan teh. Sudah terbisa. Konvensional gitu nya. Maksudnya. Aku masih caranya. Cari cara gitu. Untuk. Cari cuan. Tapi orang teh bisa. Tetap di rumah. Tapi orang bisa. Menghasilkan. Gitu sih. Lebih kadhi nya tadi nama. Lepas itu sanut dahayang sih. Gitu kan. Dima. Ngore gadget. Menang duit. Nah itu awal-awalnya sih. Nah itu dunia digital. Masalah bisnis dan lain-lain gitu nya. Nah sekarang dunia digital untuk. Seputaran musik dulu. Buat Crash 3 tuh sebenarnya. Kemajuan digital zaman sekarang. Manfaatnya buat Crash 3 apa tuh. Secara musik di band gitu ya. Wih secara musik di band sih. Banyak banget manfaatnya ya. Zaman sekarang sama. Era-era tahun 2000an kesana tuh. Ya. Sekarang sih. Lebih mudah. Lebih banyak pilihan ya. Lebih banyak pilihan ya. Untuk kita promosi gitu ya. Contohnya apa tuh misalnya gitu. Ya media-media platform YouTube kan. Spotify seperti itu. Instagram. Ya betul. Medsos-medsos itu. Kita lebih bisa. Up nya itu bisa gampang lah. Bisa lebih cepat gitu. Nah buat teman-teman. Lebih kesana sih. Kasih tau buat teman-teman yang pengen. Barangkali pengen ikut. Follow instagramnya Crash 3 kemana berarti. Instagram Crash 3 itu di. Crash 3 official. Underscore official. Kalau YouTube. YouTube. Di official Crash 3. Official Crash 3. Udah udah. Ada konten apa aja tuh di YouTube nya. Official Crash 3 tuh. Kontennya. Kita udah ada video clip. Sama live-live manggung gitu. Video live manggung. Oh iya. Seperti itu sih. Lebih ke. Kegiatan. Sehari-hari. Ada daily vlog kah? Nggak gitu. Vlog sehari-hari mungkin. Atau enggak. Masih. Belum mungkin. Belum mungkin. Oh iya. Mungkin kedepannya itu akan dibikin. Ya iya iya. Berarti. Kalau video clip berarti itu single ke. Pertama. Oh single pertama. Jadi judulnya. Memaksa hati. Memaksa hati buat teman-teman yang pengen tau. Silahkan langsung aja. Datang ke channelnya Crash 3 official. Ya. Dengan single pertama judulnya. Memaksa hati. Memaksa hati. Hatiku berdiri untuk. Selalu menanti maski akhirnya ku. Memaksa hati dan kebetulan di tahun kemarin. Ya. Sempet di reflect juga lagu itu. Oh. Dan kita duet bareng salah satu artis nasional. Musisi. Harmonika Sarasa Putri. Ya. 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 Sudah ada video clipnya. Itu berarti Memaksa hati tuh Kalau boleh ditahu Ceritain dikit lah Tentang apa tuh lagu Sebenernya sih Kalau Intinya dari Lagu Memaksa hati Kalau kita Sayang gitu Sama orang gitu kan Dan Orang yang kita sayang itu kan Tidak sayang Kesannya seperti Kesannya seperti Memaksa Itu Lebih kesanalah Tentang ayang Tentang ayang 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 Tak nyambung ya Nyambung Berarti Cerita pribadi kah Atau Cita pribadi sebenernya Pernah ngalaman Pernah ngalaman saya sendiri sebenernya Jadi Lebih ke Bukan ayah Bukan Itu nolong Jadi Pusisi mah Galaunya 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 muisi ya berkarya Bener bener Setuju Harus jadi album Pengalaman dia Ekspektasi dia tuh Ayang Tapi realitanya Besti Berarti Salah tanggapnya Oh gitu Salah paham Salah Pak kegegege Itu ke Bung Ke hayang Lebih ke memaksakan Oh berarti Dilihat dari sudut pandang Orang nanya Orang memaksa hati Kasih itu Oh iya Bagus Nah kabar terakhir Saya denger Crash 3 sekarang lagi ngegarap Album Betul gak? Betul Ada berapa lagu tuh Yang di album Sekarang 12 ya Kita nyiapin 12 Nyiapin 12 12 Kebanyakan yang nulis nirik Restu lagi atau Siapa? Dari saya ada Dari teman-teman juga Personelnya semuanya ada Personelnya semua ada Salah satu lagu deh Bocoran Judulnya apa gitu Yang buat album Ada sih yang unik Elistiana Elistiana Itu pokoknya Itu tentang apa tuh? Tentang cerita LDR Ari Elistiana tuh Ngaran Jalma gitu Iya Oh nama istri gitu Nama istri Kekasih Kekasih siapa? Ada dari Personel kita Oh Tapi mereknya asli ya tak? Asli Asli Iya Drummer nah Drummer nah Waduh Tapi Iya bertepung sebelah tangan deh Apa ante? Oh iya mah Ini lebih mempertahankan Oh Mempertahankan Mempertahankan Iya mempertahankan Oke lah mempertahankan Tapi banyak kan Ayano emang baik-baik Iya Ayano emang gesrek Pisah terus dipertahankan Tahu mana Mempertahankan untuk lebih baik-baik Oh Iya Baik-baik Berarti menulis Iya dramarnya Iya Iya Rikki Rikinya Berarti Rikinya nulis Salah satu Itu dia tuh Berarti Elistiana Setiana Pakai hak gak sih? Elistiana Eh Elistiana Salah satu judul lagu yang nanti bakal dirilis di albumnya Crash 3 Sekarang masih lagi ngapain tuh? Udah rekaman udah beres kah? Rekaman om itu udah beres Masih proses mixing Masih proses mixing Kalau boleh tau rekaman dimana nih? Di Papa Cello Paling itu aja sementara untuk Crash 3 Sekali lagi kamu cuman terima kasih banyak buat Crash 3 yang udah datang kesini Sama-sama Mudah-mudahan sukses terus Gak bosen-bosen Pokoknya bilang sukses-sukses-sukses Kita sebagai musisi Ciamis Tentunya pasti selalu support Siapapun itu musisi-musisi khususnya dari Ciamis Untuk lebih maju lagi ke depannya Amin Amin Oke akhirnya udah sampai di pengujung acara Saya Rian pamit Jangan lupa untuk selalu support Combo TV dengan cara share, like, komen, dan subscribe Subscribe pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa